Rekan-rekan media yang saya hormati, selamat siang, semoga teman-teman sehat selalu. Rekan-rekan jurubicara Kementerian Luar Negeri, Duta Besar Faizazah, dan juga Pak Duta Besar Triansah Jani nanti akan memberikan beberapa update mengenai beberapa isu. Namun, saya ingin mengambil satu isu di awal press briefing Kamis dari Kementerian Luar Negeri, yaitu menyampaikan rencana kunjungan Presiden Republik Indonesia ke tiga negara Asia Timur, yaitu RRT, Jepang, dan Korea Selatan. Rekan-rekan kunjungan Presiden Republik Indonesia, rencana kunjungan Presiden Republik Indonesia ke Beijing akan dilakukan pada tanggal 26 Juli 2022, sementara ke Tokyo tanggal 27 Juli, dan ke Seoul tanggal 28 Juli 2022. Kunjungan ini adalah kunjungan yang singkat tiga hari untuk tiga negara. Dan sebagaimana kita ketahui, ketiga negara tersebut merupakan mitra strategis Indonesia di bidang ekonomi. Dan tiga negara tersebut juga merupakan mitra strategis Indonesia dan ASEAN pada saat kita berbicara mengenai masalah kawasan. Fokus kunjungan adalah membahas penguatan kerjasama ekonomi khususnya di bidang perdagangan dan investasi. Di RRT, menurut rencana, Bapak Presiden akan bertemu dengan Premier Le Keqiang dan Presiden Xi Jinping. Presiden Republik Indonesia merupakan salah satu pemimpin pertama yang diterima oleh Presiden Xi Jinping selama pandemi ini. Di luar tentunya acara Olimpiade Musim Dingin di Beijing awal tahun ini. Sebagai mana juga kita ketahui, RRT merupakan mitra dagang Indonesia terbesar. Dengan nilai total perdagangan mencapai 110 miliar USD tahun lalu, tahun 2021. Sementara untuk investasi, RRT merupakan investor ketiga terbesar dengan total nilai investasi sekitar 3,2 miliar USD di tahun 2021. Rekan-rekan, setelah berada sehari di Beijing, Presiden akan melanjutkan kunjungan ke Tokyo. Di Tokyo, menurut rencana, Bapak Presiden akan melakukan pertemuan bilateral dengan PM Jepang, Fumio Kishida, dan dengan kalangan bisnis, yaitu di tanggal 27 Juli 2022. Jepang merupakan mitra ekonomi penting, mitra ekonomi tradisional kita. Perdagangan bilateral kita tahun lalu mencapai 32 miliar, sementara investasi Jepang di Indonesia mencapai USD 2,26 miliar pada tahun lalu. Dan setelah dari Jepang, destinasi terakhir Bapak Presiden adalah Seoul, Korea Selatan. Di Seoul, Bapak Presiden direncanakan akan melakukan pertemuan dengan Presiden Korea Selatan, Yun Suk-yoi, dan kalangan bisnis pada tanggal 28 Juli. Korea Selatan juga merupakan mitra penting Indonesia di bidang ekonomi. Nilai perdagangan kedua negara tahun lalu mencapai 18,41 miliar USD, sementara investasi Korea Selatan di Indonesia terus bertumbuh dengan pesat dan pada tahun lalu mencapai 1,64 miliar USD. Rekan-rekan media yang saya hormati, selain membahas penguatan kerjasama bilateral, Presiden dan para pemimpin ketiga negara tersebut tentunya di dalam pertemuan bilateral masing-masing akan membahas perkembangan terakhir beberapa isu kawasan dan isu internasional. Sebagaimana diketahui teman-teman, persiapan KTTG20 terus berjalan saat ini. Tadi pagi saya juga baru melakukan pertemuan dengan Menteri Keuangan untuk melakukan compare notes mengenai pelaksanaan pertemuan Menteri Luar Negeri sekitar 2 minggu yang lalu dan pertemuan Menteri Keuangan yang baru minggu lalu dilakukan dan kita sudah mencoba dari 2 pertemuan itu untuk memulai persiapan secara lebih intensif KTTG20. Kita apresiasi dukungan kuat semua negara anggota G20 termasuk dukungan 3 negara yang akan dikunjungi Bapak Presiden terhadap Presidensi Indonesia di G20. Dukungan negara anggota G20 antara lain, sebagaimana tadi sudah mulai saya singgung, tampak pada saat pelaksanaan pertemuan para Menlu dan pertemuan Menteri Keuangan dan Gubernur Bank Sentral G20 yang tadi saya sampaikan 2 minggu dan seminggu lalu baru saja dilaksanakan di Bali. Rekan-rekan yang saya hormati sebagai penutup dari saya, Sebagai ekonomi terbesar di Asia Tenggara, Indonesia memiliki tanggung jawab untuk terus berkontribusi dalam upaya menjadikan kawasan Asia Tenggara and beyond yaitu kawasan Indo-Pasifik sebagai kawasan damai, stabil, dan makmur. Dan di tengah situasi dunia yang dipenuhi rivalitas yang tidak sehat dan semakin lunturnya nilai multilateralisme, Indonesia justru akan lebih giat menjalin kerjasama dan menebarkan spirit solidaritas dan perdamaian. Ketiga negara tersebut juga merupakan, tadi saya singgung, mitra penting bagi ASEAN di mana teman-teman ketahui bahwa Indonesia akan menjadi Ketua ASEAN tahun depan, tahun 2023. Demikian teman-teman yang dapat saya sampaikan. Terima kasih dan selanjutnya saya kembalikan atau saya offer ke Pak Juru Bicara Kementerian Luar Negeri, Duta Besar Faizasa. Silahkan. Baik, terima kasih Ibu Menteri Luar Negeri. Semuanya dapat mendapat update, beberapa kegiatan penting yang akan dilakukan Bapak Presiden dalam waktu dekat. Rekan-rekan media yang saya banggakan pada siang hari ini, seperti juga tadi sudah sempat bersikung kepada Ibu Menteri Luar Negeri, kita bersama-sama dengan Duta Besar, Trien Sajani, yang akan memberikan update terkait beberapa kegiatan berkisar di C20, dan juga telah bergabung bersama kita, Bapak Yuda, yang akan memberikan beberapa update juga terkait kegiatan perlindungan BNI yang telah dijalankan sejauh ini. Untuk itu, mungkin untuk mengawali press briefing pada siang hari ini, saya akan mengundang Pak Trien Sajani untuk memberikan update bagi kita semua, beberapa kegiatan yang dilakukan di seputar isu G20. Saya persilahkan Pak Trien. Terima kasih Pak Jubir, teman-teman sekalian, rekan media. Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terkait dengan G20, seperti yang telah kita sampaikan minggu lalu, pertemuan yang tentunya mengambil perhatian banyak media dan teman-teman sekalian adalah terkait dengan Finance and Central Bank Deputies dan Finance, Minister, and Government's Meeting yang berlangsung pada tanggal 13-16 Juli 2022. Dan ini sudah terlaksana dan Ibu Menteri Keuangan telah menyampaikan press briefing sebagai hasil dari pertemuan tersebut. Saya hanya menambahkan apa yang disampaikan oleh Menteri Keuangan adalah pertemuan Finance, Minister, dan Central Bank Governance Meeting tersebut dihadiri cukup banyak delegasi, sekitar 407 delegasi hadir secara langsung dan 120 secara virtual. Terdapat 17 Menteri Keuangan dan 10 Gubernur Bank Sentral yang hadir. Dan tentunya kembali lagi membahas agenda penting terkait dengan Global Economy and Risk, Global Health Issue, International Financial Architecture, Financial Sector Issue, dan Sustainable Finance, Infrastructure Development, dan International Tax Session. Dan seperti disampaikan oleh Ibu Menteri Keuangan, sudah ada hasil outcome-nya yang berupa Final Chair Summary. Satu hal yang patut dicatat dari pengamatan keputusan, saya juga ikut serta pada pertemuan tersebut langsung dari labuan baju dari Serpa Track Meeting. satu hal yang sangat mengembirakan adalah dukungan banyak negara terhadap Financial Intermediary Fund, yang merupakan respons kita bersama terhadap Pandemic Prevention Preparedness. Dan ini sudah banyak negara yang menyampaikan pledging-nya, dan sampai dengan hari ini hampir 1,3 miliar dolar Amerika masuk ke dalam RFIF tersebut. Dan ini merupakan sekali lagi keberhasilan dalam pembahasan isu di tingkat Finance dan Health Ministeral Meeting. Nah, di samping pertemuan-pertemuan resmi terkait dengan Finance dan Central Bank Governance tersebut, juga terdapat beberapa side event yang cukup memberikan suasana dan mendorong agenda-agenda Indonesia. Di antaranya seperti Sustainable Finance for Climate Transition Roundtable, ada juga B20-G20 Dialogue, dan beberapa showcasing yang telah disampaikan. Jadi ini merupakan rangkaian acara yang sangat dilihat oleh banyak pelaku-pelaku ekonomi. Hal lain yang mungkin perlu saya laporkan pada saat ini sedang berjalan di Labuan Bajo, The Third Digital Economy Working Group pada tanggal 20 dan 21 Juli ini. Ini akan membahas isu prioritas kita terkait dengan digital, mengenai keterampilan dan literasi digital, serta terkait dengan data trust, aliran data lintas batas negara, atau cross-border data free flow. Dan direncarakan Pak Menteri Menkon Info, Pak Joni Platte, akan hadir untuk membuka kegiatan. Dan pertemuan akan dipimpin nantinya oleh Pak Ibu Sekchen Kominfo, Bumi Rata Iba, dan Pak Starsus Kominfo, Pak Deddy Permadi. Dan diharapkan akan mulai membahas outcome dari Digital Economy Working Group. Sebagai catatan, ini Working Group ini baru didirikan sejak presidensi Indonesia. Jadi ini baru perdana, dan insya Allah akan dapat memberikan hasil-hasil yang konkret. Di samping itu, pada mulai tanggal 17 lalu, dan akan berakhir pada tanggal 24 Juli, diselenggarakan Summit Y20 atau U20 saat ini sedang berjalan. Kemarin itu diresmikan di Gedung Nusantara V di Kompleks DPR. Sebanyak 72 delegasi dari 18 negara hadir di KTT Y20 secara fisik. Dan Ibu Menteri Luar Negeri, Ibu Retno Marsudi, telah memberikan speech pembuka yang intinya menggarisbawahi peran penting pemuda sebagai agen perubahan dan perdamaian dunia. Dan tentunya kembali lagi, pemuda memiliki kapasitas, terutama dalam hal digitalisasi dan interkoneksi, yang berguna untuk membangun jembatan dan menemukan dialog. Sekali lagi, sambutan atau opening speech Ibu Menteri Luar Negeri tersebut telah di-appreciate oleh delegasi yang menghadiri U20 tersebut. Di samping Ibu Menteri, dalam berbagai forum juga dihadiri juga oleh Wakil Menteri BUMN, juga Menteri Perundesan dan Perdagangan Singapura, juga terdapat wakil dari India, dan tentunya dari Kemenpora. Ibu, terdapat dua-empat isu yang dibahas, yaitu ketenagaan kerjaan anak muda, transformasi digital, planet berkelanjutan, serta keberagaman dan inklusi. So, this is still going on, dan ini merupakan rangkaian acara puncak U20 setelah melaksanakan kegiatan di berbagai kota, di antaranya di Palembang, Balikpapan, Mataram, dan Manokwari. Jadi, ini penutup dari serangkaian acara sejak presidensi Indonesia terkait dengan U20. Ada saat ini juga setengah berlangsung Women 20 Summit di Danau Toba yang berlangsung tanggal 19, 21 Juli. Dan tentunya ini juga merupakan summit pertemuan terakhir dari W20. Insya Allah akan ada suatu outcome juga. Dan dijadwalkan beberapa menteri kabinet akan menghadiri acara tersebut di samping pembicara-pembicara dari anggota-anggota G20 maupun dari invited guests. Pertemuan akan dipimpin oleh Ibu Uli Silalahi dari Kewani, dan Ibu Dian Siswarini dari Presidil XL Asiata. Jadi, ini merupakan suatu summit sebagai penutup juga. Dan tentunya akan ada side event kaitan dengan cultural exhibition, upaya dilakukan dalam kaitan dengan UMKM, business networking, dan berbagai macam kegiatan lainnya. Di samping Women 20 dan U20, di Engagement Group juga akan ada beberapa side event, yaitu T20, yang bertemakan T20 itu SYNC 20, Bapak-Ibu sekalian, berupa diskusi panel tentang emerging economies toward net zero emission, dan juga akan ada side event terkait dengan megaprojek financing and multilateral development bank's role in infrastructure project derisking. Jadi, akan ada banyak pemikir-pemikir, baik dari pihak Indonesia, maupun dari T20 country, akan membahas permasalahan dan strategi terkait dengan isu-isu infrastruktur, kaitan dengan isu-isu climate, dan semacamnya. Saya tidak akan berpanjang lebar, mungkin Pak Jubir, tapi sedikit meng-highlight bahwa pada bulan Juli ini juga akan ada beberapa meeting in front of us, yaitu Education Ministeral Meeting di Bali 26 Juli ini. Di samping juga akan ada Education Working Group Meeting sebelumnya. The Fourth oleh teman-teman Kemendik Putri Stek, juga akan ada berbagai pertemuan-pertemuan lainnya. Jadi, so far ini highlight dalam bulan ini, dan tentunya akan banyak lagi pertemuan yang kita sudah mengantisipasi bulan Juli ini akan ada 50, telah akan dan telah terjadi 56 kegiatan, sedangkan bulan Agustus akan ada 46 kegiatan yang akan berlangsung. So, it's going to be a full month di samping juga upacara dari kemerdekaan Republik Indonesia. So, we are going to be busy. Demikian Pak Jubir, terima kasih. Terima kasih Pak Rian. So, enjoy island hopping supaya berpindah dari satu island ke island lain, termasuk di bulan Juli dan Agustus nanti. Rekan-rekan sekalian sebelum saya beralih ke Pak Yuda, mungkin saya ada satu hal yang ingin saya sampaikan ke rekan-rekan sekalian. Sejak kemarin, ada beberapa rekan media yang memintakan komentar atas laporan tahunan perdagangan manusia yang dikeluarkan oleh pemerintah AS. Sebenarnya tidak ada urgensi untuk menanggapi secara khusus laporan ini, namun setidaknya ada tiga catatan sebagai berikut. Pertama, laporan sejenis ini adalah laporan dari satu negara yang bersifat unilateral tanpa parameter yang jelas dan proses penyusunannya pun tidak transparan. Kedua, karena ketidakjelasan parameter ini, maka Indonesia tidak pada posisi untuk memberikan komentar. Ketiga, akan lebih berbahaya lagi jika laporan-laporan serupa ini di latar belakang dipulai oleh semangat rivalitas antara kekuatan besar. Dalam kaitan ini dan di tengah situasi dunia yang sedang menghadapi banyak tantangan, sudah seleknya negara-negara mengembangkan kerjasama memperkuat solidaritas dan kapasitas demi dunia yang damai, stabil, dan berkemakmuran. Terakhir, sebagai catatan kita bersama, komitmen Indonesia untuk memerangi trafficking inversion sangatlah nyata, very bold. Bahkan sejak 2002, maaf, Indonesia bersama Australia telah menginisiasi Bali Proses sehingga negara-negara di kawasan dapat mencari solusi bersama atas isu trafficking ini. Di tahun 2022 ini, Bali Proses akan bertemu, merencanakan untuk bertemu untuk yang ke-20 kali. Bisa saya garisbawahi bahwa Bali Proses merupakan satu-satunya regional konsultatif proses yang membahas isu perdagangan orang penyelundupan manusia dan kejahatan terkait lainnya di kawasan. Jadi, ini sekali lagi saya menegaskan bahwa Indonesia sangat berkomitmen untuk isu-isu yang terkait dengan perdagangan manusia atau isu-isu kejahatan lintas batas negara terkait manusia. Demikian, sekedar respon saya atas berbagai pertanyaan yang muncul dari rekan media atas isu tadi. Selanjutnya, saya mengundang Bapak Yuda Dukraha untuk juga memberikan update atas beberapa isu perlindungan warga negara yang sudah dijalankan dalam kurun waktu beberapa hari terakhir atas isu-isu yang juga sangat diperhatikan warga negara. Saya persilahkan, Mas Yuda. Terima kasih, Pak Jubir, yang kami mewati Bapak Jubir, Bapak Dukraha Setiaan Sajani, teman-teman Kemlu, dan juga tentunya teman-teman media. Terima kasih. Ada beberapa hal yang ingin kami update kepada teman-teman semua. Pertama, kami mendapat banyak pertanyaan dari rekan-rekan media yang meminta klarifikasi atas pernyataan Dirjen Imigrasi Malaysia di media yang menyatakan bahwa Indonesia telah sepakat untuk mengintegrasikan one channel system dengan sistem made online Malaysia. Dalam kesempatan ini, kami ingin menegaskan kembali bahwa pemerintah Indonesia tidak pernah menyampaikan persetujuan atas integrasi mekanisme penempatan melalui one channel system sesuai dengan kesepakatan namun kami tegaskan bahwa belum tidak ada persetujuan terkait dengan proses integrasi tersebut. Nah, sebagaimana kami sampaikan dalam kesempatan sebelumnya, keberatan dari Indonesia mengenai dilanjutkannya sistem made online sebagai mekanisme perekrutan dan penempatan pekerja migran Indonesia ke Malaysia karena hal tersebut akan membuat one channel system yang disepakati oleh kedua negara dan kesepakatan ini baru berumur tiga bulan menjadi tidak efektif. Kemudian sistem made online tersebut juga melanggar secara khusus pasal tiga dan apendiksi dari MOU yang sudah disepakati kedua negara. SMO akan membaipas proses keberangkatan pekerja migran kita sesuai prosedur termasuk dalam hal ini proses pelatihan kemudian juga persiapan kontak kerja dan juga persiapan dokumen sehingga ketika masuk ke Malaysia menggunakan visa kunjungan wisata dan dikonversi ke visa kerja kemudian hal ini akan membuat posisi pekerja migran kita menjadi rentan tereksploitasi. Oleh karena itu pemerintah Indonesia mendorong agar kedua negara segera bisa melaksanakan pertemuan bilateral untuk mencari solusi integrasi dilakukan dengan tetap merujuk kepada kesepakatan yang sudah ditetapkan dalam MOU yang ditandatangani 1 April yang lalu. Dan kemudian sistem yang ada di Malaysia secara teknis dapat digunakan selama memang ditujukan untuk mengimplementasikan kesepakatan yang ada dalam MOU. Demikian klarifikasi kami terkait dengan sistem metonline. Kemudian hal yang kedua terkait dengan follow up laporan Koalisi Muruh dan Perdaulat KPMB mengenai situasi dan kondisi wagan negara Indonesia yang ada di detensi di wilayah Sabah. Sebagai mana juga kami pernah sampaikan sebelumnya langkah respon dari Pemri antara lain adalah konsul RI kita yang ada di Kota Kinabalu dan konsul RI yang ada di Tawau telah mengadakan pertemuan dengan pengarah immigration. Kami telah juga mengadakan pertemuan dengan KPMB dan salah satu langkah konkret solusi karena memang kita mendapatkan informasi bahwa detensi yang ada di wilayah Sabah overcrowded maka kita melakukan proses percepatan deportasi dari detensi yang ada di Sabah khususnya yang ada di Tawau menuju ke Nunukan dan Alhamdulillah kemarin tanggal 20 Juli telah dideportasi telah difasilitasi kepulangan 239 keluarga negara kita yang ada di detensi Tawau menuju ke Nunukan dari 239 tersebut terdiri dari 158 laki-laki 64 perempuan dan 17 anak-anak dan hari ini teman-teman dari Kemlu dan juga Kementerian Lembaga terkait antara lain BP2MI dan juga Pemda Kabupaten Nunukan melakukan fasilitasi pemeriksaan kesehatan termasuk juga pendalaman dari para deportan mengenai bagaimana kondisi yang ada di wilayah Sabah Nah setelah itu kita akan fasilitasi menuju ke daerah asal masing-masing Selanjutnya langkah percepatan proses deportasi juga kita tujukan untuk kelompok rentan yaitu perempuan anak-anak lansia dan juga yang sakit yang ada di berbagai macam detensi yang ada di Malaysia dan insya Allah pada bulan Agustus nanti kita akan melakukan percepatan melalui special aircraft pesawat khusus yang akan kita terbangkan ke Kuala Lumpur untuk bisa menjemput sekitar 180-an baga kita dari wilayah Semenanjung detensi yang ada di Semenanjung untuk kita bawa pulang ke Indonesia demikian teman-teman yang dapat kami sampaikan terima kasih terima kasih Mas Yudha atas update-nya saya rasa dari sisi kami sudah banyak informasi yang kita share pada kesempatan press briefing pada hari ini mudah-mudahan ini cukup memberikan modal bergerakan media untuk menyiapkan tulisan-tulisan mereka itu saja dari saya saya kembalikan ke Mas Apung saya mencatat beberapa teman juga sudah ada keharusan bergerak dan melakukan kegiatan lain jadi mungkin sudah waktunya kita bisa akhiri press briefing pada hari ini terima kasih kepada jurubicara kementerian luar negeri Bapak Duta Besar Teguh Faizasya beserta Bapak Ibu narasumber pendamping lainnya dan dengan demikian press briefing mingguan kementerian luar negeri sudah selesai terima kasih atas kehadiran rekan-rekan semua dan bantuan rekan-rekan media yang telah ambil bagian penting dalam mengedukasi masyarakat tentang polubri dan juga kegiatan diplomasi RI dokumentasi press briefing ini juga akan kami sampaikan pada saluran komunikasi reguler kita pada kesempatan pertama baiklah saya akhiri press briefing kali ini salam sehat untuk kita semua kita akan bertemu kembali dalam press briefing yang akan datang terima kasih wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati selamat menikmati terima kasih